musik 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 apa kenapa? gak apa-apa sih pengen tampilan baru aja mungkin yang jadi latar belakang kalian berdua mirip rambut nih iya kenapa? iya gak apa-apa sih pengen tampilan baru aja jadi yaa udah biasa kan kalau potong rambut tuh potong rambut pendek sekarang mungkin di do, artinya kan selain rambut baru tuh hobi juga motoren juga, kenapa ini? apakah selingan atau gimana? ya karena, kalau mikirin kerjaan terus gak busun juga, jadi pengennya ke alam dan alhamdulillah sekarang ada apa namanya mainan baru, jadi main motor cross lah di Bandung penat dengan rutinitas atau di luar rutinitas nih? iya capek aja sih karena kan kerja terus alhamdulillah rutinitas juga padat jadi pengen nyempatin lah sebulan itu dua kali sih kalau motor cross lah oke ini salah satu juga nih kate meritaskan diri artinya banyak pemberitaan pemberitaan lu sebagai saudara gimana? ya support aja lah apapun itu permasalahannya tetap support sebagai adik ya tapi kan ini kan rumah tangganya mereka mereka yang selesaikan mereka sudah dewasa mereka yang berani mengambil putusan selesai selesai tapi kabarnya sudah dibicarakan sama keluarga? sudah dibicarakan baik-baik semuanya baik-baik aja so far baik ya? tidak ada ya baik-baik aja lu sebagai saudara sendiri artinya gimana sih menguatkan pemberitaan lu apalagi kan banyak negatif ya ya komen-komen negatif pada akhirnya gimana gitu ya apapun itu komenannya yang penting yang Ido harapkan Ido selalu ada di samping Iki dan Iki juga gitu sih ini banyak hikmahnya banget karena dengan permasalahan ini Ido semakin dekat sama Iki dan kita juga saling menguatkan ya banyak baiknya lah bukan buruknya aja gitu jadi mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat temen-temen mungkin ini terjadi sama kita sebagai contoh buat kalian semuanya gitu jadi yang baiknya diambil yang tidak baiknya jangan diambil gua aja sih dan seharapan itu sih temen-temen semuanya binjak aja sih menggunakan sosial media jangan sampai dengan kata ketikan itu membuat sakit hati yang membaca berarti sedikit memang agak terbuncak lah kalau akan kita komen kalau itu mah pasti tapi ya Ido doakan aja baiklah gua gitu udah kemarin waktu temen-temennya dia ketemu Mama Iis katanya akan langsung menasihati ke Iki dan Ido mungkin nasihatnya seperti apa? kalau nasihatnya selalu lah sebagai orang tua Mama Iis yang kita anggap sebagai orang tua di sini selalu mendoakan yang terbaik so far sejauh ini Mama Iis juga masih oke lah kita baik sama Mama Iis ya selalu lah sebagai orang tua beliau mengingatkan selalu ngasih nasihat yang baik buat kita kalau postingan yang galau berapa? itu Ido no comment sih karena kan itu mungkin perasaannya dia mungkin karena memang lihat postingan yang bagus atau caption yang bagus ya di upload bukan berarti kalau kita galau kita postingan galau berarti isi hati kita bukan kan 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 bisa kita lihat oh ini bagus nih kata-katanya di share ah oh ini bagus nih share ah bukan berarti itu ini yang ketemu dok ada perubahan kan sih yang signifikan artinya sebelum ramahnya pemberitaan atau pasca ini gimana ada perubahan kan jangan sekejap mungkin atau mungkin secara sipis atau gimana atau lebih diem sekarang Iki atau gimana kak lu atau cahat lu pokoknya dari apapun itu permasalahan yang di luar sana Ido sebagai adiknya Ido yang menguatkan beliau Iki yang support dia jadi Ido paham betul Iki bentuknya seperti apa jadi ya sudah lah untuk pemberitaan yang berada disana Ido silahkan saja lah yang penting Ido tahu Iki seperti apa dan Ido selalu butuh jadi orang tua tetap support kan sudah besar sudah berumah tangga silahkan saja selesaikan masalahnya masing-masing anggap saja ini hidup itu seperti itu jadi jangan kira gampang jadi orang tua support dan doanya selalu tapi biarkan kita yang berpikir dewasa kabar kehamilan itu enggak komen saya artinya selama kali ini kan bisa dibilang kayak ujian perubahan buat kalian berdua gimana nih lo menanggapi atau melihatnya Ido paham betul rencanaan Allah jauh lebih baik jadi alur retak-watak dan otak itu sudah diatur sama Allah jadi udahlah semua orang punya garis tangannya semua orang punya jalur kehidupannya masing-masing bicara Allah untuk menunggur kita semuanya yang termasuk Ido ya mudah-mudahan bisa melewati dengan baik dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran yang baik buat kalian semua yang terlalu atau lebih hati-hati siapa nih? ikat ataupun lu lihat berkacarlah ya tutup apapun itu pelajaran yang baik lah yang harus kita ambil ya baik itu dalam menentukan sikap perbuatan sikap atau berkomentar ya udah komit ya ini lagi meeting terima kasih terima kasih terima kasih